Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku akan bikin beginner makeup must have Beberapa dari kalian udah sering banget Nerequest video tentang ini Jadi aku akan ngebahas makeup-makeup Apa aja yang diperlukan Dan produk favorit aku apa aja yang cocok Untuk beginner makeup Untuk produk-produk dari beginner makeup ini Semuanya itu adalah produk drugstore Dan produk lokal, jadi harganya affordable semua Dan sekarang Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja Mulai ke videonya Pertama, aku akan mulai dari Primer terlebih dahulu Untuk primer, disini aku ada 2 macam Yaitu pertama, yang untuk kulitnya kering Dan yang kedua, yang untuk kulitnya berminyak Nah, untuk kulit kering Disini aku ada Makeover Hydration Serum Jadi si Makeover Hydration Serum ini Mantep banget Untuk temen-temen yang punya kulitnya kering Kamu cukup perlu sekali pump aja Untuk satu wajah Dan muka kamu tuh berasa kenyal Nah, kalau untuk temen-temen yang punya kulitnya berminyak Aku saranin untuk menggunakan NYX Cosmetics Pore Filler Jadi si NYX Cosmetics Pore Filler ini Itu dupe-nya benefit yang Pore-fessional Jadi kamu cuma perlu pakai ini Di area yang pori-porinya besar Ini fungsinya ngebantu Untuk menyamarkan pori-pori saat kita Menggunakan makeup Dan juga sekalian untuk menahan minyak Next, selanjutnya Untuk foundation Sebenernya kamu bisa milih menggunakan foundation Atau nggak menggunakan BB Cream Tapi aku pribadi Aku lebih suka menggunakan foundation Karena aku lebih membutuhkan coverage Dan juga nih foundation yang aku rekomendasi Yaitu ringan di wajah dan nggak berat Dan foundationnya itu adalah Maybelline Fit Me Nah, Maybelline Fit Me itu ada dua macam Satu yang matte and poreless Dan satu lagi yang dewy and smooth Untuk yang matte and poreless Itu tuh cocok untuk temen-temen yang punya kulitnya berminyak Dewy plus smooth itu cocok untuk temen-temen yang punya kulit kering Yang mainan poros ini sesuai dengan namanya Hasilnya itu matte Dan dia itu bisa tahan seharian Dan kalau untuk temen-temen yang kulitnya kering Kalian bisa pakai yang dewy plus smooth Karena dia tuh hasilnya tuh dewy Bikin muka tuh kelihatan kayak Blowing-blowing sehat gitu Tapi nggak berat di wajah Next, ini adalah palette yang go-to banget Jadi tuh di dalamnya udah ada bedah Udah ada blush on Dan juga udah ada eyeshadow Nah, paletnya adalah Makeover The Boss Bae Jadi ini di dalamnya Dia tuh udah ada kaca Udah ada bedah Udah ada blush on Dan juga ada warna-warna eyeshadow yang netral Jadi tuh ini bener-bener palette yang multifungsi banget Bedahnya kan bisa kita gunakan sebagai ngeset muka kita Terus juga kan udah ada blush on Nah, ini eyeshadownya pun juga creamy banget Pigmented banget Dan warnanya itu ada warna coklat yang matte Jadi warna coklat yang matte ini bisa kita gunakan sebagai contour Kalau misalnya kalian yang mau pengen contour Jadi ini paletnya tuh bener-bener multifungsi banget Next, masih untuk area muka Kalau misalnya emang kalian tertarik untuk menggunakan highlighter Kalian bisa lanjut nonton Tapi kalau misalnya emang kalian kayak merasa belum butuh highlighter Kalian bisa langsung skip saja video ini mungkin sekitar 10 atau 20 detik ke depan Jadi untuk highlighter, disini aku saranin kalian untuk pakai jeket You Glow Girl Di tangan aku ini ada dua warna Jadi pertama ini yang warnanya White Goddess Dan yang kedua itu yang Crystal Sand Untuk yang White Goddess, ini cocok untuk temen-temen yang punya kulitnya itu yellow undertone Kalau misalnya untuk yang Crystal Sand ini cocoknya untuk temen-temen yang punya pink undertone seperti aku Untuk highlighter ini, dia tuh pigmented banget Jadi kamu cuma perlu tuh pakai tipis-tipis aja Dia tuh warnanya tuh udah keluar banget Nah sekarang untuk area wajah udah selesai Aku akan masuk ke area mata Aku akan mulai dari alis terlebih dahulu Karena seperti biasa, alis itu adalah hal terpenting dalam hidup kita Jadi untuk alis Untuk pemula itu lebih gampang kamu menggambar alis dengan menggunakan pencil alis Nah disini aku nyaranin BLP Brow Definer Jadi si BLP Brow Definer ini, itu di bagian atasnya itu adalah pensil alisnya Dan dia tuh bentuknya pun juga kecil banget Jadi kamu gak bakal kesusahan untuk menggambar ujung alis Dan juga di belakangnya itu ada spoolie untuk nanti kamu ngebulan bagian depannya sini Next, untuk aliner Disini aku ada dua rekomendasi Tergantung dari selera kalian Kalian lebih suka menggunakan yang modelnya pencil atau yang modelnya spidol Untuk yang modelnya pencil Aku saranin kalian coba Emina yang I Do Ini pun juga ada dua bagian Jadi bagian depan itu adalah bagian eyelinernya Dan ini pun juga yang model diputar Jadi kalian gak usah serut-serut lagi Dan di bagian belakangnya itu Ada smudgernya Sama ada serutannya juga Jadi kalian bisa bikin eyelinernya kalian tuh kayak lebih lancip gitu Ini gak smudge Dan ini pun juga bagus untuk yang kayak bagian waterline gitu Bagian tightline Jadi kalau misalkan pengen eyeliner yang lebih natural-natural gitu Aku saranin untuk cobain si Emina I Do Nah next, kalau untuk yang eyelinernya cair Aku saranin untuk beli yang SK Cosmetics Karena itu mantep banget Harganya gak mahal Dan dia Aduh gila Warnanya tuh hitam pekat banget Dan gak luntur-luntur Dia tuh waterproof Aku udah pernah bikin videonya Yang nge-review tentang produk SK Untuk kalian yang pengen nonton videonya Nanti aku akan taruh linknya di description box Jadi seperti biasa Jangan lupa untuk cek description box Dan ini pun juga eyeliner cairnya tuh gak melebar gitu loh Jadi kalau misalkan kalian tarik garis Dia tuh bisa kayak lancip banget gitu Pokoknya ini oke banget deh Next Untuk yang bagian terakhir yaitu mascara Aku gak ada sebut eyeshadow palette lagi Karena tadi aku udah sebutin yang The Boss Bay palette dari Makeover Yang udah lengkap banget ada eyeshadow-nya Jadi ini untuk yang bagian mata yang terakhir Yaitu mascara Kalian pasti tau banget My all-time favorite itu Silky Girl Big Eye Mascara Aku udah gak perlu ngejelasin ya Kenapa ini bagus banget Ini tuh waterproof Dan juga dimanjangin bulu mata Tapi kalau misalkan bolsen Rekomendasi aku tuh ini-ini terus Ada juga dari Maybelline Ini yang Magnum Barbie Ini tuh gak waterproof Tapi dia bikin bulu mata kita terlihat lebih tebal Jadi kalau misalkan kalian udah ada ini Pengen coba nolah sekarang lain Aku saranin untuk cobain Maybelline Magnum Barbie Oke terakhir Untuk lipstick Warna yang wajib kita punya Itu adalah warna nude Dan warna merah Kalau untuk lipstick-lipstick favorit aku Rekomendasi aku ada 3 untuk formula Jadi pertama ada Emina Soul Matte Ini aku suka banget Karena tuh teksturnya enak di bibir Dan warna yang paling aku suka itu adalah Yang nomor 5 Yang nomor 5 itu yang feather Itu adalah warna nude tercantik yang aku punya Aku pun juga udah pernah bikin swatch dan reviewnya Jadi buat kalian yang penasaran Nanti aku akan taruh linknya di description box Jadi buat temen-temen yang mau nonton Dan langsung cek ke description box Nah untuk lipstick selanjutnya Ini yang masih warnanya lebih gengud Aku suka ada teksturnya NYX lingerie Karena dia teksturnya itu tuh kayak mousse gitu Dia nyaman di bibir Comfort Dan dia tuh matte Tapi gak berat di bibir Untuk shade favorit aku dari NYX lingerie Itu yang bedtime flirt Oke terakhir Ini adalah yang warnanya merah Ini adalah liquid lipstick favorit aku Makeover liquid lip cream Dan ini yang nomor 5 Yang shadenya impulse Ini sih warna merah yang paling aku suka Karena merahnya itu tuh cool undertone Jadi itu bikin gigi keliatan putih Tips ya nih temen-temen Kalau misalnya kalian pengen beli lipstick warna merah Kalian beli yang warnanya itu cool undertone Jadi yang merahnya itu kayak agak gelap ke biru gitu Warna merah itu kalau pas kalian senyum Gigi kalian tuh bakal keliatan lebih putih Dibanding dengan kalian beli yang warnanya warm undertone Tapi balik lagi ke selera kalian Kalau aku sendiri sukanya yang cool undertone Oke guys jadi itu tadi adalah produk rekomendasi aku Untuk beginner makeup must have Nanti untuk list produknya aku akan taruh di description box Dan juga harga-harganya pun juga akan aku taruh di description box Jadi seperti biasa jangan lupa untuk cek description box Alright guys this is the end of the video Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian And as always thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye Bye All you have to do is stay A minute Just take Your time The clock Is ticking So stay Bye 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 Bye